Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan perbandingan dua buah chatbot yang cukup populer saat ini dan banyak digunakan, yaitu miliknya Google, Bart Google, dan milik Microsoft, yaitu Bing Chat. Ini adalah tampilan miliknya Bart Google, dan ini adalah tampilan untuk Bing Chat miliknya Microsoft. Kita akan lihat bagaimana karakter dari dua buah chatbot ini. Saya akan tunjukkan chat saya bersama dua buah chatbot ini. Saya akan tampilkan Windows-nya di kanan dan kiri. Yang sebelah sini, saya letakkan gambar saya di tengah saja. Yang ini adalah Bart Google, dan yang sebelah sini adalah Bing Chat. Kita lihat karakternya seperti apa. Tampilan oleh seperti ini. Saya akan tanya, pertama tentu, apakah mereka mengenal saya dengan baik? Saya tanya gini, siapakah di disundimam? Kita lihat hasilnya seperti apa. Saya sudah mencoba beberapa kali juga untuk mencari ini. Dan saya melihat memang, seperti kawan-kawan bisa lihat mungkin ya, Di sini terlihat bahwa, kalau kita lihat dari hasil ini. Bisa dilihat di sini ya. Nih. Yang buat Google ini mencari data saya selalu keliru, sepertinya gitu ya. Di Sunirman ini, kadang Sunirman. Nah, jadi mereka tidak bisa mencari data saya dengan lebih akurat. Saya sudah mencoba sering, cukup sering ya. Sementara di Bing Chat, saya coba selalu keluar dengan hasil yang lumayan akurat. Beserta referensi-referensi yang dia miliki. Nah, ini adalah uji coba pertama yang saya ingin tunjukkan ke kawan-kawan. Jadi silahkan nanti kawan-kawan boleh coba juga untuk diri Anda sendiri. Seberapa bar Google ini dan Bing Chat ini mengenal Anda. Khususnya jika data Anda ada di internet. Karena mereka pasti berusaha mengumpulkan data-data saya yang teradual itu melalui internet. Saya tidak tahu mengapa bar Google hampir tidak pernah benar mengulakan data saya. Kecuali setelah beberapa kali chat, itu sering dia mengulakan data yang lumayan benar. Saya tidak mengerti seperti apa cara kerjanya lebih teknis. Itu yang pertama ya. Silahkan kawan-kawan menilai sendiri nanti seperti apa karakter dari dua buah chat ini. Kemudian pertanyaan kedua, saya juga mau tanyakan. Mengenai topik terkait dengan riset sedikit ya. Please, please find the main essentials idea. The main essentials idea. for research topics in business sustainability business sustainability in business sustainability please find the main essential idea for research topics in business sustainability nowadays saat hari-hari kita copy kita enter kita jalankan juga di bar kita lihat bagaimana ide-ide mengenai riset-riset terkini untuk bisnis berkelanjutan kita coba lihat dari bar google sudah selesai lebih cepat padahal saya cari yang belakangan kemudian dari bing keluar hasilnya seperti ini kita lihat hasilnya kalau saya lihat kecenderungannya hasil dari bar google ini lebih general ditampilkan topik-topiknya misalnya disini di circular ekonomi tetapi di dalam hasil bing chat itu lebih spesifik disampaikan contohnya adalah sustainable finance sustainable entrepreneurship dia menyampaikan contoh-contoh yang lebih detail beserta referensi-referensi yang diberikan sementara di google referensi tidak dicantumkan sehingga kita mungkin perlu berpikir ulang atau menanyakan kembali dari mana referensi anda mendapatkan ini kemudian di google juga di bar google diberikan pilihan draft ada tiga draft ini yang diberikan di awal dan kita bisa men-generate lagi nih draft lain kalau kita mau seolah-olah kita minta disusunkan draft untuk sebuah tulisan padahal disini saya hanya bertanya itu contoh yang berbeda dari bing dan kemudian di bing ini ada diberikan juga pertanyaan lanjutan yang kita bisa tinggal klik kalau kita ingin mencari lebih jauh what is super economy nah ini contoh yang kedua saat kita bicara mengenai pencarian ide topik penelitian misalnya oke kemudian kita coba yang ketiga pertanyaan ketiga lagi saya masih penasaran perbedaan khas misalnya misalnya ini tolong dalam bahasa indonesia saja diberikan 10 buah contoh 10 buah contoh ide bisnis paling berprospek berprospek di masa depan ya selalu diberikan 10 buah 10 buah contoh ide bisnis paling berprospek di masa depan ini kita coba tanyakan saya copy di pertanyaan saya copy juga ke bar oke maka bar dan bingchat bar dan bingchat akan mencari ide yang kita mencari nah dari hasil selama ini saya mencoba beberapa kali saya menangkap bahwa hampir mirip nah secara general hampir mirip dari Bart dan bingchat dengan masing-masing idenya ya tentu ada perbedaan-perbedaan misalnya perbedaan-perbedaan tetapi kalau kita bicara ide bisnis ya tentu harus diuji lagi ke depannya idenya bagus-bagus idenya bagus-bagus yang namanya saja AI yang susun kan idenya menarik dan cukup kekinian nah cuma ya tetap perbedaannya adalah di bingchat ada referensi yang diberikan ya ada referensi-referensi yang diberikan sehingga kita mungkin bisa membuka referensi tersebut untuk melihat dan pertanyaan-pertanyaan lanjutannya sementara di Google ya seperti biasa mereka menganggap kamu yang kamu tanyakan itulah yang saya berikan referensi-referensinya silahkan cari lebih lanjut sekarang masing-masing Anda mana yang lebih prefer silahkan Anda dapat menentukan sendiri dan menilai kira-kira mana yang lebih nyaman digunakan nah kedua chatbot ini memang untuk digunakan perlu login ke user masing-masing di Google maupun di Microsoft kalau ditanya saya lebih prefer mana terus terang saya saat ini merasa link chat lebih cocok dengan karakter saya yang perlu detail lebih banyak ya itu yang saya rasakan oke baik semuanya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan silahkan mencoba terima kasih terima kasih terima kasih